Intro Dalam kunjungan kerjanya ke Sorong, Papua Barat, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan 1.230 sertifikat tanah bagi masyarakat di Papua Barat. Ini merupakan program Presiden agar seluruh masyarakat di Indonesia boleh memiliki hak atas tanahnya. Penyerahan sertifikat tanah bagi masyarakat diserahkan langsung oleh Presiden pada Rabu pagi di gedung ACC AIMAS Kabupaten Sorong. Presiden minta agar sertifikat yang telah diserahkan dapat dipergunakan secara baik. Serikat saya berhenti. Bapak Ibu, Saudara-saudara, sekalian, sedang-saudara, serikat ini bersyukur sepega. Kalau ada orang datang, keputusan datang, ini anak saya berubah. Karena saya yang bisa di Kanada. Ini tidak hukum satu tekan yang tanda berubah. Tidak hukum atas tanah yang kami linti. Dan itu yang pertama, saya tekan sertikan, kalau dimasukkan ke pasif. Kalau dimasukkan, kalau dimasukkan pasif seperti ini, usai menyerahkan sertifikat, Presiden memberikan hadiah tiga unit sepeda bagi tiga orang masyarakat yang berhasil menjawab pertanyaan. Masyarakat yang menerima sepeda diantaranya petani, masyarakat biasa, dan anak sekolah dengan diminta menyebutkan isi Pancasila. Kunjungan kerja dari Presiden Joko Widodo ini sangat disambut oleh warga Sorong Papua Barat. Warga yang hadir pada acara ini saling berebut untuk dapat bisa berfoto dengan Presiden Jokowi. Salah seorang warga yang mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden mengatakan, sangat senang dan berterima kasih karena bisa langsung berkomunikasi dengan Presiden. Nantinya hadiah sepeda tersebut akan digunakan untuk bekerja. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo langsung melanjutkan perjalanan ke Nabire. Dan sesuai agenda Presiden, akan kembali ke Raja Ampat Papua Barat untuk menghadiri acara Hari Ibu pada 22 Desember mendatang. merasa bangga. Saya merasa bangga dan tidak disangka kalau saya bisa dapat seperti begini. Kapan baru saya bisa dapat dan kapan juga saya bisa ketemu orang nomor satu di Indonesia. Itu yang saya merasa bangga sekali. Tadi Bapak Presiden suruh saya membaca sebutan Pancasila. Saya sebut dengan tugas.